Terindikasi memang ada benar-benar tindakan yang mungkin sedikit keras daripada beberapa petugas terhadap warga pinaan. Yang memang harus kita sadari bersama bahwa tindakan itu sendiri asalkan masih di bawah, istilahnya di bawah batas-batas atas kekerasan mungkin masih dimaklumi. Ada sekitar 30 orang yang sudah diperiksa, khususnya pegawainya. Kemudian ada warga pinaannya juga, jadi warga pinaan yang memang benar-benar diperiksa oleh mereka bagaimana menjelaskan keterangan tentang apa yang terjadi di lapas narkotika ini khususnya dalam dugaan adanya kekerasan. Ya itu tadi pernyataan kalapas narkotika kelas 2A Yogyakarta mengenai kasus kekerasan yang telah diadukan. Saya ingin ke Bang Edwin dari LPSK, tadi kalau kita dengar terindikasi sedikit tindakan kekerasan dan kalau itu masih di atas, di bawah batas-batas kekerasan bisa dimaklumi. Bisakah dimaklumi tindakan-tindakan yang kita dengarkan terjadi pada teman-teman ini menurut pengakuan mereka? Ya pertama saya sama pimpinan yang lain pada 4 November yang lalu bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Pak Iyasona dan salah satu agenda yang kami sampaikan itu tentang kekerasan yang terjadi di penjara. Ya jadi memang sudah menjadi perhatian kami termasuk juga menurut saya Pak Menteri cukup tahu soal problem di penjara dan juga melakukan penindakan terhadap masalah itu. Saya yakin hal ini juga akan dilakukan penindakan di selanjutnya dan termasuk juga para korban dan pelapor ini juga dilindungi. Karena mereka secara kalau mendasarkan Undang-Undang 3.1.14 ada perlindungan hukum. Korban, pelapor, saksi, kemudian ahli termasuk saksi pelaku yang bersama itu tidak boleh. Dituntut secara pidana maupun perdata. Jadi jangan sampai kemudian ada upaya-upaya untuk melaporkan balik atau kemudian melakukan kriminalisasi terhadap para pelapor ini. Ya menurut saya mereka memang Menteri Mr. Blower dan juga termasuk korban. Jadi mereka adalah sumber yang valid buat Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbaiki diri. Kalau soal tadi apakah itu sedikit keras, disiplin segala macam, ya dan tadi termasuk Menteri bilang soal apakah ini oknum. Ya saya, kita harus melihatnya bahwa apakah ini dilakukan oleh satu dua orang ataukah oleh banyak orang dan terjadi pembiaran. Kalau terjadi pembiaran, itu bisa jadi kultural, itu jadi problemnya struktural. Tapi kalau ada satu dua orang oknum, kemudian dia lakukan penindakan dan itu berhenti, ya itu bukan terorganisir, bukan terpola. Tapi kalau itu terorganisir, artinya itu berlangsung terus, tanpa penindakan, ya kita patut menyayangkan bahwa itu bisa menjadi bagian bahwa itu pola terorganisir. Dan menurut catatan kami, juga hal serupa tidak hanya terjadi di Sereman, terjadi di Halmahera, Maluku Utara, terjadi di NTT, terjadi di Sumatera Barat, terjadi di Jawa Tengah, terjadi di Jakarta. Di Jakarta terjadi baik di Lapas maupun di Rutan, termasuk di Rutan Barat Srim. Jadi memang halnya cukup menguatirkan beberapa peristiwa korbannya meninggal, ada korbannya juga mengalami buta, sampai sekarang buta, buta permanen. Ada juga korban dari orang di luar dibawa ke dalam, kemudian jarinya dipotong di dalam Lapas. Dan ini dilakukan oleh? Bukan, ada pelakunya petugas, beberapa sebagian besar pelakunya petugas, ada juga pelakunya warga binaan. Sama warga binaan, tapi dilakukan oleh petugas itu juga ditemukan oleh LPS. Iya, sebagian besar dilakukan oleh petugas. Saya ingin bertanya spesifik soal kasus Yogyakarta ini, saya sudah terhubung dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenpungkam, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Ayu Putu Suwardani. Selamat malam Ibu Ayu. Selamat malam Mbak Najwa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ayu saya ingin minta komentar, apa yang bisa dijelaskan atau Kanwil sampaikan soal ini? Yang hadir di Matanajo malam ini ada enam mantan warga binaan, cuma tadi kita tahu ada 83 yang sudah tergabung dalam grup yang juga menceritakan hal yang sama. Apa yang bisa disampaikan soal ini Ibu? Baik, terima kasih. Mohon izin, terima kasih untuk undangan kepada kami dalam dialog ini yang luar biasa. Dan kami menyampaikan permohonan maaf, pertama-tama menyampaikan permohonan maaf atas viralnya berita yang luar biasa kejadian di lapas narkotika kelas 2 Yogyakarta. Nah, sebelum menanggapi apa yang disampaikan oleh para pelapor, mungkin kita juga harus menyampaikan persepsi dulu bahwa lapas narkotika adalah lapas khusus yang menangani mereka yang berhadapan dengan hukum dan menyalahgunaan narkoba. Kita tahu di sana hampir sekitar 60% adalah pengguna, pengguna lalu sekitar 20%nya pengedar dan yang bandar mungkin ada sekitar 10-15%. Nah, dari hal tersebut kita hampir semua lapas rutan mungkin ya, merasakan memang agak sedikit banyak kendala dalam hal pembinaan terhadap para pengguna, pengguna narkotika. Nah, apa yang disampaikan oleh teman-teman, Vincent dan teman-teman ini menjadi satu evaluasi yang luar biasa menurut kami di jajaran Kanwil Kementerian Hukum Danham. Karena dengan adanya berita ini kami cukup dikejutkan di samping prestasi yang luar biasa sebenarnya yang diperoleh oleh lapas narkotika selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini ya. Prestasi itu bukan dari kami tapi dari instansi penegak hukum lainnya, termasuk salah satunya adalah BNN yang mengakui dan mengapresiasi bagaimana prestasi di lapas narkotika. Dan ini menjadi salah satu evaluasi kami. Ternyata di tengah pembinaan yang berjalan cukup baik ada salah satu hal yang harus kita evaluasi bersama. Dan ini kita tidak juga akan menutup-nutupi. Kalau memang ini kejadiannya seperti yang disampaikan, kita sedang dalam investigasi dan beberapa hari ini Om Nasham sudah hadir, Ombudsman sudah hadir, termasuk tim Inkspetorat Jenderal sedang mendalami kasus ini. Jadi kami masih mendalami lagi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi yang sudah disampaikan kepada Mbak Najwa ya. Tapi kami tetap akan tidak akan mentolerir juga agaknya kekerasan seperti ini. Namun perlu digarisbawahi bahwa yang kami hadapi itu adalah banyaknya pengguna. Pengguna narkoba yang notabene, pengguna koplo dan sebagainya yang memang mungkin ya kalau untuk pembinaan kita perlu agak sedikit ada tekanan atau ada interest gitu ya. Karena memang mereka berbeda dengan yang umumnya, apa namanya narapidana umumnya yang lainnya. Baik, kalau begitu saya ingin tanya Ibu, kalau memang berbeda perlu ada sedikit tekanan, apakah dicambuk dengan selang, ditampar berulang kali, ditelanjangi dan guling-guling, kemudian ada yang disuruh onani, itu juga bagian dari pembinaan? Tidak, kita menolak dengan keras seperti itu ya. Jadi batasannya di mana Ibu Ayu? Tadi Anda katakan ini narapidana narkotika yang harus diberikan tekanan, batasannya di mana? Ya, mohon maaf. Jadi yang saya masuk adalah penerapan disiplin yang agak sedikit ketat ya. Jadi bukan tekanan tapi sedikit ketat. Ya Ibu, agak sedikit ketat itu seperti apa? Apakah kemudian itu menjadi interpretasi masing-masing dari sipir? Jadi terserah sipir menafsirkannya agak sedikit ketat, mereka bisa kreatif sendiri atau adakah panduan atau SOP sebetulnya? Ya, tidak ada Mbak. Jadi maksudnya gini, interpretasi yang disampaikan sedikit pengetatan itu memang kita tujukan kepada para warga binaan yang memang diindikasi sering melakukan pelanggaran. Sering melakukan pelanggaran, apalagi itu ada yang tadi disebutkan ada beberapa residivis ya. Ya, apa namanya, batasannya sebenarnya kami sudah, kalau kami lihat di lapas narkotika itu sudah ada peraturan yang ada di masing-masing bloknya. Sejauh apa SOP-nya sudah ada yang harus dilakukan. Ya, jadi kalau tadi seperti yang dilaporkan oleh teman-teman sekali, kami belum menemukan hal separah itu. Tapi kalau pemukulan sampai ke pemukulan, ya dan itu juga dilaksanakan secara bertahap. Dibentak, nggak mau dengar, lalu ditambah dengan spot jam, segala macam, guling-guling, nggak mau masih melawan juga. Nah, itu baru dengan pemukulan. Yang kami dapatkan dari teman-teman petugas pada saat kami wawancara seperti itu, Mbak. Jadi kalau yang tadi seperti Onani, kami belum menemukan dari beberapa petugas yang kami wawancara itu, belum menemukan seperti itu. Pemukulannya pakai apa Ibu? Pemukulan pakai cambung, pakai ikat pinggang, atau pakai kabel, pakai selang, mukulnya pakai itu? Tidak, sejauh yang saya tahu, yang saya dapatkan dari hasil pemeriksaan, memang selain tangan dia juga menggunakan selang. Selang itu memang selang yang istilahnya tidak sengaja dibawa menurut mereka ya. Jadi mereka menemukan begitu kondisional, ini kok melawan juga, akhirnya dia melihat sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi tidak ada sengaja membawa. Dan itu dibolehkan Ibu, SOP-nya boleh memukul dengan selang? Tidak ada, tidak ada. Tapi menurut petugas itu tidak sengaja dibawa begitu ya? Ya, memang tidak dibawa Mbak. Jadi mereka menemukan apa yang ada di sekitarnya karena sudah saking emosinya menghadapi para narapidana wanar kebaik ini, yang biasanya memang agak sedikit sulit ya untuk dikendalikan. Dan itu memang sudah fakta dan nyata. Dimana-mana pun seperti itu. Kalau mungkin perbandingannya di pusat-pusat rehabilitasi, juga penanganan napi narkobai yang pengguna, memang sedikit sulit. Itu ke dalam kami, Pak. Jadi tidak ada yang menyarankan untuk seperti itu. Tapi namanya oknum, tadi kita bicara oknum ya. Ada yang siap mentalnya, ada yang kuat imannya, tapi juga ada yang beregetan gitu. Kok ini lagi, ini lagi ya seperti itu. Jadi ya kami mengakui memang ada pemukulan itu, tapi sebatas tidak sampai yang seperti diceritakan. Kalau menurut dari pendapat apa, hasil wawancara kami sementara. Nah kita juga sedang menunggu nih tim instructorat seperti apa, lalu nanti rekomendasi dari Komnas HAM seperti apa, akan kita gataukan. Benar nggak sih apa yang disampaikan oleh teman-teman Vincensius dan teman-teman yang lainnya? Ada 83 sekarang Ibu, total katanya yang sudah bergabung. Kita nanti lanjutkan Bu Ayu setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Setelah ini saya juga masih akan berbincang dengan salah satu warga binaan yang mengaku seluruh tubuhnya penuh dengan luka akibat sebetan cambuk dan kabel. Kita akan lihat dan dengar kesaksiannya setelah pariwara tetap di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Al-Azero. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.